Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 17 Agustus nanti menuai polemik. Pembatasan BBM bersubsidi dinilai akan berpegaru terhadap pengeluaran ekonomi. Namun warga justru meminta rencana tersebut tidak diberlakukan. Wacana pemerintah membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menuai penolakan dari masyarakat. Kebijakan ini diklaim bertujuan mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara, namun warga meminta rencana tersebut tidak diberlakukan. Diperimbangin lagi aja gitu, karena kan buat kalangan bawah kan kasihan gitu Bang, mahal, bensin. Biayanya semakin mahal. Jadinya nggak setuju? Nggak setuju Kak. Oke, jadi lebih baik gimana tuh? Jangan dibatasiin apa gimana? Jangan dibatasiin aja. Ya karena kita, disini kan kita banyak membutuhkan. Kalangan menengah ke bawah itu lebih membutuhkan BBM. Kalau kalangan seata silahkan lebih baik diklasifikasi aja kendaraannya. Kita kan sekarang berencana ini mau... Sebelumnya rencana pembatasan BBM disampaikan oleh Menko Marpes Lugut Bik Sarpanjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Nah, ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan apa itu, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Dan juga memberian subsidi yang tidak pada tepatnya. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Pernyataan Lugut mendapatkan kritik dari anggota Komisi 7 DPR Mulyanto. Yang menilai pernyataan Lugut bertentangan dengan laporan Menko Sri Mulyani Inderawati bahwa pembatasan BBM subsidi baru akan dijalankan pada 2025. Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam diskusi polemik MNC Trijaya yang bertajuk kadok kemerdekaan BBM subsidi dibatasi 17 Agustus. Jadi dalam konteks itu, pernyataan Palut nggak punya dasar ya. Nah, ini yang harus dihitung ya. Pengeluaran memang itu disyaratkan gitu kan. Pengeluaran untuk banyak hal meningkat sehingga diperkirakan depisit akan bertambah ya. Tapi tetap lah harus di bawah 3 persen. Nanti akan ada peningkatan hutang mungkin. Nah, itu diselai itu. Tapi kami cenderung harusnya sesuai lah dengan perencanaan Ibu Sri Mulyani lah ya. Tahun depan itu mesti realistis ya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifintah Serif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Meski demikian, Arifin memastikan pembatasan akan tetap dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sesara. Jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024 pembelian BBM bersubsidi seperti Porta Light akan benar-benar dibatasi. Cara pembatasan BBM subsidi Porta Light adalah untuk mobil lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk motor, lebih dari 250 cc yang dilarang menggunakan BBM subsidi. Informasi ini bersumber dari Susunan Revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014. Anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG sangat luar biasa besarnya. Dimana di tahun 2021 pemerintah menggelontorkan 56,9 triliun rupiah. Pada 2022 anggaran hingga 149,4 triliun rupiah. Tahun 2023 138,3 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 menjadi 113,3 triliun rupiah. Sayangnya anggaran triliun rupiah untuk subsidi BBM ini belum sepenuhnya tepat sasara. Pembatasan BBM bersubsidi sebetulnya bukanlah wacana baru. Diharapkan pemerintah membuat kebijakan yang tepat terkait pembatasan BBM bersubsidi. terkait pembatasan BBM. Diharapkan pemerintah Terkait pembatasan BBM.